hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi ini ya hoblokotokannya ya setelah selesai hoblokotok yang PMA ya sekarang ini sur SKM 3032 nah ini ini rusaknya sama ya mati total atau matot ya eh mana ini adaptornya jadi tidak hidup sama sekali oke udah saya corokkan udah mau hidup ya tombolnya ini mungkin ya Oh ini ya udah hidup sama sekali ya Nah kemungkinan sama ya masalahnya ini kan dia pakai sistem kontrolnya ya di vital ya ya perkiraan sih palingnya hampir sama ya dia isi kontrolnya ya yang bermasalah ya ini saya cek dulu adaptornya ya adaptornya ada ya tapi tidak mau eh menyala estimasi ya sama ya dikontrolnya nah ya nanti kita urutkan ya prinsipnya sama diurutkan di kalau terpaksanya ya memang isinya yang rusak ya diakali juga ya nanti ya kenapa bisa seperti itu ya ini rusak semua dan mau on ataukah over kena diesel ya ya entahlah ya entahlah ya tuh nih apa yang bintang ini oh malah eh tangan terlalu itu tidak ya selesai apakah ini udah pernah dioblokotok juga ya wajah helo hai 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 oh oke 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 quo ya kebutuhan juga bisa diperbagi ya karena jauh-jauh ya kirim kesini di Sulawesi kirim kesini biaya ongkosnya jauh ongkir lebih mahal ongkirnya oke ini ada regulator ada regulator nah ini kita cek ini ada SMP control IC controlnya disini ini juga ada regulator ini regulator apa transistor ini keterangan yang gak ada oke langsung aja kita cek ya ini on offnya dari sini nanti kita cek sama aja ya standarnya sudah sistem aja ini power on offnya yang terpenting ya kita cek dulu power supply power supplynya dia masuk atau tidak ah oke cek ini ground oke masuk masuk kesini kah oh iya ini pernah diunyuk-unyuk juga ya oke ini 8 volt ini 5 volt oke 5 voltnya gak ada ya ya tuh bisa kalian lihat ini 8 ini 5 5 nya gak ada inputnya gak masuk ini tentunya 3 biasanya ya ini jika tidak keluar ya kemungkinan kasusnya sama oke ini 8 oh ini 5 5 nya gak ada 3 nya gak ada ya 5 gak ada 3 gak ada kalau 3 gak ada otomatis disini pasti gak ada ya nah disini pastinya tidak ada di switch nya ya ini switch nya dia terhadap ground ini ground sini harusnya ada 3,3 oh 3,3 ada ya 3,3 ada ini harusnya ketika saya tracker ini ya ntar disini coba saya on kan dia harusnya 0 nah nah gak 0 ya oh gak 0 gak 0 harusnya dia 0 ya 0 oke ini gak mau 0 sama sekali ya saya tekan berarti masa di switch nya oke saya akan coba jumper langsung aja switch nya saya jumper seperti ini oke masih sama aja ya gak mau gak mau ya oke berarti ini ada yang error ini di panel nya ya switch nya ini padahal sudah saya jumper nih sudah saya jumper seperti ini dia masih tidak mau on ya 3,3 3,4 ini ini kalau saya on gini dia harusnya 0 nah ini apakah ground nya putus saya akan cek dulu ini atau cek switch nya aja ya langsung ya langsung ya fungsi atau tidak ini ground ini sama ini ground ada ya switch nya ya oke saya langsung cek switch nya aja oh nah gak bekerja sama sekali ya tuh entah connect enggak connect enggak ya nah setengah-setengah ya connect nya setengah-setengah oke kita langsung oblo kotok bagian panel nya oke ya gampang ya seperti itu ya jadi seperti itu jadi untuk pasti ada pull off ya pull up pull up pull up pull up pull up pull up resistor nya ya sekitar 3,3 yang untuk kontrol micro control biarnya seperti itu kontrol 3,3 nanti setelah kita hubungkan dengan ground dia akan men-tragger menghidupkan harusnya seperti itu kerjanya seperti itu ini nanti kalau memang gak bisa ya diganti switch nya aja ya gak perlu ganti semua ya switch power switch untuk lain-lainnya itu kita ganti ini ya tentunya langkah pertama ya yang harus dilakukan ya semprot pakai kontak cleaner itu langkah paling gampang seperti ini tapi ini saya jumper juga gak mau ya jangan jadi masas juga itu harusnya kalau saya jumper langsung dia mau ini gak mau mau ada kemungkinan switch switch line nya itu gak nulih bebani ya bebani sehingga menyebabkan pembacaan kontrolnya itu bermasalah seperti itu ya di kasus-kasus switch switch gini ya rusak tuh sering sekali coak dulu ya semprot yang banyak aja ya usah emang-emang oke langkah selanjutnya kita tekan-tekan dulu semua tekan-tekan dulu ya semua ya jadi seperti itu ya jadi seperti itu ya supply 8 vol nya dia untuk tracker jadi untuk supply utamanya 8 vol setelah itu di tracker dari kontrolnya itu terus dia akan menghidupkan yang lainnya seperti itu ya oke ini sudah sudah saya emprot ah ini cek dulu aja ya untuk lebih meyakinkan kita cek kita slope ya oke sudah siang kena 8 bulan tembok tetangga nah seperti ini ya bisa kalian lihat ya tuh tadi gak mau ya nah seperti ini harusnya ini sudah oke tadi posisinya seperti ini dan ini tercolok seperti ini oke sudah mudah kan ini tidak dioprok-orok dan tidak terbalik ya karena sepertinya sama kanan-kirinya pulak balik bisa oke sudah sesel kan nah masih gak mau ya aduh ini kontrolnya juga rusak ini ya repot ini kalau rusak nah dia lewat sini dia ke panel ke display-nya ini enggak ini kalau ke display-nya juga ya repot ini susah ya oke ini saya akan coba dulu ya sebelum saya mengejas kontrolnya bermasalah ya mengejas kontrolnya bermasalah saya akan lakukan lepas switch-nya dulu ya dia akan saya lepas dulu switch- switch lainnya itu ya jadi akan saya sisakan switch power-nya aja atau nanti power-nya juga saya lepas semua setelah itu ya dicoba ya karena switch error itu bisa menyebabkan tidak mau hidup itu bisa dan banyak juga ya kasus seperti itu oke saya lepas dulu ya ini saya setiap aja ya karena banyak banget ini harus saya lepas kakinya dulu karena enggak bisa dilepas ini harus lepas karena ya karena ini kan posisinya seperti ini jadi enggak bisa saya lepas samping kanan atau samping kiri jadi harus depan atau belakang kalau depan sama belakang itu susah oke saya oblong-odok dulu oke ini sudah saya lepas ya kondisi seperti ini karena ceknya lebih enak ya ini ya ini itu rusaknya bukan di suite-nya ini ternyata kasusnya sama seperti yang di BMA jadi untuk IC-nya ini dia output-nya ini kontrolnya di sini ya di IC-nya jadi dari suite ini suite ini ya supply-nya ya jadi for model-model seperti ini itu yang jelas yang pertama ya yang perlu kalian perhatikan adalah supply di sini 3,3V-nya ada atau tidak itu yang terpenting ya kalau enggak ada nah kalian urutkan dia di mana kalau dapat IC nah ini dapat IC-nya sini ya IC kontrolnya di sini ya itu cek apakah supply-nya masuk atau tidak kalau supply-nya masuk ternyata ini output-nya tidak keluar berarti IC-nya yang bermasalah ini IC-nya keluar ya di sini kalau dicek itu keluar ya di awal dicek keluar nah ini dia dapat kaki ini ya nah di sini lihat jarumnya nah dia dapatnya kaki ini nah ini ada cuma dia tidak mau ya tidak mau tracker nah ini ternyata itu masalahnya di sini ya nah bukan di sini ya tapi di IC-nya ya jadi ini tidak bekerja sama sekali jadi ini supply utamanya ini ya ini sekitar 8 volt ya yang 8 volt ini dia ini tidak ada di sini tidak keluar ke sini ya tapi yang ini ada yang untuk ke IC-nya itu ada cuma yang dari sini ke sini itu tidak ada sama sekali ya jadi ini nanti dari sini output-nya sini ini nanti masuk ke IC regulator di sini ya jadi ini ini kontrolnya lewat IC dari IC masuk ke sini ya kalau kita on-kan dia harusnya menyalang tracker dia men-tracker ini jadi dia ke sini keluar ke sini ya output-nya keluar ke sini terus masuk ke regulator ini ya 7805 terus masuk ke 3,3-nya ya nah di sini nah ini tidak fungsi yang di sini ya nah ini kalau diurutkan dia dapat IC di sini output-nya di sini nah ini ya dari kaki basisnya ya kaki basis transistor itu ya nah ini kalau saya urutkan dia itu dapat nah R-nya ini R-nya ke sini seperti itu ya nah itu ya dan ini masuk ke IC ke sini diurutkan ya nah ini kalau saya apa namanya saya akan seperti ini jadi setelah saya lepas ini mau saya lepas switch-nya ya saya coba nah ini mau ya aneh ini saya nyalakan tidak mau sama sekali ya nah ini kalian lihat di sini kalian lihat di sini ya tuh LED-nya kedip-kedip ya ini ya ini kalau saya tekan power power itu nah tuh seperti tidak ngangkat ya seperti tidak ngangkat tapi ini kalau saya cek keseluruhannya itu supply-nya normal semua ya ada ya yang ke setiap panel display-display ini 5V-nya itu ada yang ke IC-nya ini itu ada seperti ini saya coba pakai tester digital ya ini ya nah seperti ini contohnya ya ini untuk yang di switch itu pasti dia harusnya ada 3,3 cuma disini saya anehnya ya ini kok 3,4 ya 3,4 3,3 kalau harusnya 3,3 apakah ini yang menyebabkan ya karena saya cek-cek ya cuma itu aja yang meragukan tapi yang lain normal ya ini disini ini ada regulator disini ya kelihatan ya kalian perhatikan itu ya disini regulator 5V-nya ada ya tuh 5V-nya ada ini 5V ya 5V 5V ya disini ada regulator 5V itu ada normal input-nya 8V-nya ada ya ada 8V dari sini ini 8V juga ini 8V apa 9 9 ya 7,8 0,9 7,8,0,9 toleransi lah ya gak masalah jadi supply-nya disini itu ada yang masuk ke sini ada cuma ya ini aja kontrolnya ini dia gak bekerja kontrol power on-nya dia harusnya dia kalau dikira sebetulnya bekerja cuma seperti drop-drop gak ngangkat ya gak ngangkat saya udah coba ganti transistornya ini itu sama aja sama aja tapi ini ini saya coba copot pasang lagi tadi karena saya coba pasang kok terus nyala sama aja oke jadi ini kalau saya jamper langsung seperti ini seperti ini nah ini lednya nyala ya cuma dia gak nyala ini kalau saya tekan power nah dia mau nyala ya setelah itu saya lepas dia nyala seterusnya tapi kalau saya matikan ya saya matikan saya nyalakan lagi tidak mau sebetulnya mau ya cuma ini lednya ini dia gak nyala tapi kalau ini saya nyalakan saya tekan power dia nyala nah seterusnya nyala jadi kontrolnya ini ya gak mau ya kontrol untuk on nya ini ya untuk 8 volt nya ini ya jadi 8 volt untuk mensal 7,78 nya sama 3,3 volt nya ya ini ya udah keluar ya otomatis ya 5 volt nya ini disini ya bisa lihat disini ya untuk cek regulatornya ya 5 volt nya dia keluar gak jauh gak kelihatan terlalu jauh nah 5 volt ya dan ini 3,3 nya nah ini ya keluar ya keluar ya masalah ya normal nyala normal dan ini pun kalau dicoba ya normal ya udah normal udah nyala seperti ini ya dan lihat disini ya test 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 keluar ya kita coba langsung ke ampli ya bunyi ya normal test test 1,2,3 cek test test cek cek normal ya jadi permasalahannya cuma disitu ya jadi rusaknya hampir sama seperti BMA nya jadi kontrol untuk on nya itu dia gak kerja ya fungsi sama sekali gak mau fungsi sama sekali seperti ngedrop ngedrop gitu ya dilihatnya celap 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 kalau kondisi seperti ini otomatis dia gak jalan 5 volt nya gak keluar 3,3 nya gak keluar 8 volt yang kesini gak masuk gak masuk jadi ini solusinya ya sama seperti di video saya sebelumnya ya yang BMA ya ini nanti saya jumper langsung seperti ini nyala nyala mati seperti ini saya matikan dia tetap akan nyala ya light nya light untuk backlight nya jadi light untuk backlight display nya itu ya itu dia akan nyala terus seperti ini saya nyalakan nyala saya matikan tampilannya mati tapi backlight nya tetap nyala seperti itu ya nah terus matikan nyala matikannya gimana mas ya solusinya ya kalian copot adapter nya udah selesai ya seperti itu ya kalian copot adapter nya saya matikan dulu ampinya biar gak jedak jeduk ya selesai misalkan ini ya saya jamper seperti ini saya jamper ini misalkan ya nanti ya saya jamper ya matikannya lewat adapter seperti ini ya saya lepas adapter nya saya pasang adapter nya ya backlight nya langsung nyala ya dan ini saya nyalakan baru nya tapi ini dinyalakan baru nyala ya jadi kalau power nya ini dinyalakan dia baru nyala mati ya lewat sini bisa ya nyala mati nya nah jadi ini fungsi cuma yang jadi masalah yang untuk kontrol nya 8 volt nya ini aja yang gak kerja ya jadi itunya aja yang gak kerja yang kesininya aja yang gak kerja tapi untuk yang ininya sebetulnya nyala ini juga udah coba saya ini kalau udah nyala seperti ini ya ini tegangannya ada ya yang masuk ke sini ada tapi kalau ini saya matikan ini kan dia jadi hilang ya ntar ya kalian lihat disitu ya ini kondisi mati jadi yang masuk ke ini sini gak ada sama sekali yang kaki basis ya gak ada sama sekali ini kalau udah saya jemper seperti ini sama akan ya nah seperti ini seperti ini ini saya cek itu ada ya tuh ada ya 3 volt ya 0, sekian ya ada ya masuk saya jemper disini juga gak bisa ya sama aja tuh gak ngangkat ya seperti gak ngangkat jadi solusinya seperti itu ya dan disini saya juga sudah konfirmasi ke pemiliknya juga ya ini usah untuk kontrolnya ini ini gak rusak ya transistornya ya kan ini ada dua seperti ini ya jadi ini transistornya ini dia kalau kita trigger dari sini kalau dapet ground ya 0 terus gini saya jemper ini dia langsung mau ya cuma kalau tidak saya jemper seperti ini saya langsung seperti ini jadi jempernya tadi pakai pinset ya seperti ini jadi antara kaki kolektor dan emitor itu kalian hubungkan ini basisnya disini ya basisnya ini dia gak kerja dari IC nya itu dia gak bekerja harusnya dia keluar 3 volt ya ketika ini nyala harusnya dia keluar 3 volt kesini yang kesini dapat resistor ini tapi ini tidak ada sama sekali jadi ya gak mungkin ganti IC nya gak ada yang jual ya IC nya ini apa ini 12LE 5608AD ya sama aja ya tidak ada yang jual IC-IC seperti ini spesifik ya tertentu aja gak semua perangkat menggunakan IC ini makanya di pasaran tidak ada yang jual kita cek yang gak akan ada AE 5608 AE 5608 kita cari nah adanya LED 508AD AD D D K AF AD oh gak ada ya keluar microSD tidak ada nah solusinya seperti itu terus untuk nyala mati bisa di lewat sini cuma ya LED nya LED untuk backlightnya ini aja ya dia nyala terus ya seperti itu mas kalau seandainya di langsung seperti itu nanti efeknya apa ya saya rasa tidak ada efeknya ya karena dia nya untuk supply untuk ini supply untuk ininya ya supply utamanya untuk menggerakkan ya rangkaian lainnya ya ini cuma kita jember aja cuma ini LED nya dia langsung nyala terus ya LED nya nyala terus ya cuma itu kalau LED nya nanti rusak gimana mas LED untuk backlightnya ya tinggal ganti aja ya LED nya pakai LED lain ya malah bisa kalian ganti warna-warna lain ya ini kan cuma untuk backlight aja ya seperti itu oke ini akan saya langsungkan aja ya seperti biasa ya solusinya seperti itu ya kalau enggak ya ganti IC nya ganti IC nya seperti di BMA itu ya yang bermasalah hanya untuk ini harus dilepas dulu ya IC nya apa IC nya transistor nya harus dilepas dulu kenapa harus dilepas dulu biar nanti tidak mengganggu atau tidak membebani ya seperti ini ya jadi basisnya selalu di kiri ya basis kolektor tengah emitter yang kanan nah seperti itu sama di BMA mungkin saya belum menjelaskan ya yang di BMA itu saya jumper yang mana ya jumper aja emitter dan emitter dan kolektornya saya cari kabel dulu buat jumper kabel satu satu lar oke ya ini ada kabel untuk saya jumper ini di jumper yang mana ya jumper emitter kolektor ini dilangsungkan ya kalau basis ya ibaratnya basis itu inputnya ya berfungsi seperti switch ya switch jadi seperti switch outputnya itu kolektor emitter itu sumbernya ya jadi ini di ground kan ya di ground kan di ground kan seperti ini cukup di ground kan di ground kan di ground kan ini jenisnya transistornya itu transistornya itu PNP ya gak gak salah transistornya yang kecil ini PNP gak rusak ya transistornya transistornya ini tidak rusak yang rusak itu ya dari IC controlnya itu ya outputnya itu dia gak keluar ini basisnya itu nah MPN ya ini ternyata transistornya transistornya gak rusak ya nah rusak ya ini basis emitter basis kolektor ya di basisnya selalu di sebelah kiri ya basis tengah kolektor emitter itu yang kanan biasanya seperti itu transistor transistor seperti ini jadi yang dicemper itu emitter dan kolektor mungkin di video saya sebelumnya itu yang BMA karena pemiliknya sama ya Rampalo Lausi ya sekalian jadi bisa saya kirim langsung ya bisa juga udah konfirmasi ke pemiliknya seperti ini solusinya ya solusinya ya apa ketika dicolokkan dia langsung nyala ya pastinya ya tentunya kan kita dipakai ya dipakai otomatis ya memang apa namanya itu ya memang dicolokkan ya pasti mau menyalahkan ya seperti itu ya oke ini akan saya coba satu-satu satu-satu nanti satu oke ya coba lagi ya nih seperti ini ini yang A ya tes satu-satu dua-tiga cek tes 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 oke oke nanti coba jauh juga ya saya coba gak jauh ya tentunya gak ada masalah ya karena permasalahannya bukan di receivernya ataupun transmitnya ya yang bermasalah yang masalah memang di supply untuk ya supply keseluruhannya ya supply keseluruhannya saya coba ini yang P ya tes tes cek 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 dua tiga cek 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 ya nah coba jauh ya gak ada masalah ya oke ya ini udah jadi ya seperti ini ya solusinya seperti ini ini saya matikan nah jadi backlightnya tetap nyala ini saya nyalakan bisa ya nah matikan nyalakan cuma masalah disitu nah saya yang jadi pertanyaan saya saya tanya ke pemiliknya itu kok bisa rusak seperti itu semua apakah pemakan untuk diesel atau listrik rumah listrik rumah akan nyata yang sub ini katanya kalau drop itu dia seperti putus-putus ya jadi seperti supply drop ya tapi kalau saya lihat saya cek itu supply-nya normal semua ya baik input sini ya sini ataukah memang karena listriknya sana naik turun di sana naik turun ataukah seperti itu ya itu yang jadi PR pemiliknya bilang ya nanti jadi PR saya itu nanti ya coba dicek pak saya suruh cek tapi kalau memang listriknya naik turun terpaksanya pakai stabilizer ya memang seperti itu ya listriknya stabil jadi saya suruh untuk menggunakan stabilizer seperti itu ya mungkin pasti akan banyak pertanyaannya seperti yang saya bilang apakah tidak merusak atau mengganggu yang lainnya ya tentunya tidak karena dia hanya permasalah hanya untuk kontrol powernya ya jadi kontrol power on off nya aja yang bermasalah ya solusinya kita langsungkan itu sama aja kita langsungkan seperti perangkatnya itu kalian nyalakan langsung nah mungkin mungkin ya mungkin bisa juga untuk berfungsi untuk sebagai protek pengaman ya kalau bermasalah tidak kena semuanya bisa rasa ya sudah ada di pengaman awalnya ya itu sudah ada ya sudah jadi ya rapi seperti itu jika kalian punya mic mic wireless dengan sistem yang seperti ini control power on off nya itu tidak manual ya sistem nya itu pertama yang harus kalian cek itu seperti yang saya bilang tegangan 3,3 volt di suite itu ada atau tidak itu yang pertama kalau ada normal ya otomatis IC supply masuk ke IC ya supply utamanya itu masuk ke IC tapi kalau tidak ada tidak ada sama sekali itu kalian cek supply nya itu ada atau tidak supply utamanya yang masuk ke IC kontrol nya jangan kalian otak atik yang lainnya dulu karena nanti kalian salah otak atik yang sini 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 karena yang masalah itu supply untuk supply yang bermasalah itu di kontrol nya jadi pastikan dulu jangan diopok yang lain dulu kalau yang lain normal kecuali kalian coba cek dia tidak mau ternyata ada yang konslet bisa juga seperti itu jadi ada yang konslet misalkan ada yang menyebabkan konslet misalkan di rangkaian sini atau regulator yang sini atau pre-amp isinya ini isi pre-amp 4558 ini isinya rusak konslet sehingga menyebabkan gangguan semua rangkaiannya jadi terganggu bisa juga bisa juga jadi kalian cek aja konslet atau tidak bisa seperti itu kalian cek di regulator ini dia konslet atau tidak terhadap brown di prop main kalian dapatkan main plus dapat plus terus kalian balik main dapat ground plus prop plus nya dapat ground terus prop main nya dapat main seperti itu dia konslet atau tidak akan pula-balik lah kalau enggak konslet ya berarti normal ya tidak ada tidak ada masalah ya tapi bukan karena ada konsleting tapi faktor lain seperti itu terus coba kalian jumper seperti saya ya jumper ya tinggal kalian pakai pincat aja cukup ya seperti yang saya lakukan tapi kalian harus urutkan dulu pastikan dulu terus seperti ini dia di lewat transistor nya ini transistor nya kalian jumper atau seperti ini ini kan saya jemper nya disini disini kalian bisa juga melakukan jemper nya itu disini transistor yang ini ini langsung kesini 8 volt nya langsung kalian dapatkan itu juga bisa sama aja sama aja jadi fungsinya dia untuk mengamankan aja jadi kalau ini bermasalah jadi ini mungkin akan transistornya yang disini dia akan ngancing bisa juga seperti itu kalian bisa lakukan seperti itu juga bisa sama 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 aja tapi ini saya lakukan di transistor ini yang ada disini yang di transistor ini bukan yang ini jadi kalau ada masalah disininya dia mungkin ini akan bisa memprotect yang ini oke mungkin sampai disini banyak ngomongnya tapi mungkin bermanfaat bisa bermanfaat kurang lebih seperti itu terus ada juga kasus kalau tidak bunyi mas signal ada tapi tidak keluar biasanya termating yang jadi masalah itu dia matinya pakai apa kontrolnya seperti di BMI kalian harus melakukan beberapa jumper yang mati yang penjemperan saya lakukan seperti di BMI karena tidak hanya matinya saja karena kontrolnya mengontrol lain-lainnya juga oke like videonya kalau kalian suka dislike videonya kalau kalian tidak suka share biar bermanfaat buat yang lain jangan lupa di subscribe klik loncengnya biar selalu update upload kodokan dari saya oke sampai ketemu di share pisan selanjutnya ya assalamualaikum baromatua iwapen aduh selamat